Partai Golkar resmi mengusung Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak untuk maju kembali sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkadia Jawa Timur. Surat keputusan dukungan resmi Partai Golkar untuk Kofifa Emil diserahkan Ketua Mempartai Golkar Erlangga Hartarto di Rumah Dinas Widya Chandra, Jakarta Selatan Jumat Malam. Golkar kembali mendukung pasangan Kofifa Emil karena dinilai berhasil memimpin Jawa Timur selama lima tahun terakhir. Menurut Erlangga, pasangan ini juga akan didukung oleh partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju lainnya yakni Partai Gerindra. Kita sudah mengeluarkan surat keputusan untuk mengusung Ibu Kofifa dan Mas Emil sebagai calon gubernur Jawa Timur dan wakil gubernur. Partai Golkar konsisten terhadap pasangan di Jawa Timur dan kami sudah komunikasi dengan koalisi Indonesia Maju yang seluruhnya punya calon yang sama. Setelah dukungan Partai Demokrat dan Golkar untuk pasangan Kofifa Emil Dardak, mantan gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa berharap Partai Gerindra menyusul mendukungnya berpasangan dengan Emil Dardak di Pilgub Jawa Timur tahun ini. Kofifa pun merespons kansnya berhadapan dengan mantan ketua PWNU Jawa Timur Marzuki Mustamar yang kemungkinan diusung PKB. Demokrat, jadi ya Demokrat sudah Kofifa Emil dan sekarang Golkar Kofifa Emil. Kita berharap bahwa ada Gerindra dan juga PAN berhasil menyusul Kofifa Emil. Dengan PDI bagaimana komunikasinya sampai saat ini? Ya kita tetap sih berkomunikasi. Pada dasarnya kami berkawan dan bersinergi dalam proses membangun Jawa Timur dan kita lihat aja nanti perjalanan berikutnya. Mantan wakil gubernur Jawa Timur Emil Dardak meyakini empat partai yang sempat menyatakan dukungan kompak mengusung pasangan Kofifa Emil Dardak di Pilgub Jawa Timur tahun ini. Ia juga bilang dirinya dan Kofifa telah membuka komunikasi dengan PDI Perjuangan maupun PKB. Emil menyebut hubungan mereka dengan PDIP Gayeng dan Cair. PDIP Gayeng sebenarnya juga berjalan. Ibu juga berjalan, kami juga berjalan. Insya Allah gayeng ya kalau bahasa Jawanya di Jawa Timur ini kita gayeng artinya sumasaran sangat cair, akrab. Dan tadi pertanyaannya sudah berapa ya? Jadi kami cukup bisa meyakini bahwa kebersamaan terutama empat partai yang pada saat sebelum pemilu 2024 ini sebenarnya sudah menyatakan ingin mengusung Ibu Kofifa sebagai gubernur Jawa Timur. Di periode berikutnya ini insya Allah untuk kombinasi Kofifa Emil ini juga ada titik temu yang baik. Mas ini juga PKB ya mas? PKB juga kita ada komunikasi. Di lain pihak Wakil Ketua Umum PAN, FIFA Yoga Moladi menyebut partainya mendukung kembali Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak berpasangan lagi untuk maju di pemilihan gubernur Jawa Timur. Keduanya dinilai punya kinerja bagus dan ideal untuk kembali memimpin Jawa Timur. Kata FIFA, Koalisi Indonesia Maju berkomitmen untuk mendukung pasangan ini. Partai Amanat Nasional mendukung kembali Ibu Kofifa Indar Parawansa sebagai calon gubernur Jawa Timur periode 2024-2029 dan Partai Amanat Nasional menginginkan untuk berpasangan kembali dengan Mas Emil Dardak. Beliau berdua adalah pasangan yang ideal, pasangan yang sempurna dan saya rasa dari Koalisi Indonesia Maju juga sama-sama memiliki komitmen bersama untuk mengusung kembali Ibu Kofifa dan Mas Emil menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk 2024-2029. Di Kubu Subrang menghadapi Kofifa Indar Parawansa di Pilkada Jawa Timur, PKB menyiapkan sejumlah nama potensial antara lain mantan ketua PWNU Jawa Timur Kiai Marzuki Mustamar dan sosok perempuan yang dianggap setara dengan ketokohan Kofifa. Namun, PKB masih merahasiakan namanya. Ini akan membuat poros di luar Mbak Kofifa. Nah, beberapa tokoh sudah kami simulasikan. Salah satu yang mengemuka dua-tiga hari ini adalah Kiai Haji Marzuki Mustamar, mantan ketua PWNU Jawa Timur, yang beliau termasuk yang didorong oleh warga Nadiin dari akar rumput di Jawa Timur. Kami juga menyiapkan sosok perempuan yang kira-kira setara dengan Mbak Kofifa. Dan ini kami simulasikan dan nanti akan kami umumkan pada waktunya. Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak berpotensi kembali diusung oleh empat partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Baju untuk Pilkub Jawa Timur. Bagaimana peta politik pemilihan gubernur Jawa Timur tahun ini jika mereka jadi diusung sepenuhnya? Oleh Koalisi Partai Pendukung Presiden terpilih Prabowo Subianto. Lalu bagaimana kans partai politik lain terutama PDI Perjuangan dan PKB menantang dominasi Kofifa Emil di Jawa Timur? Sudah bergabung saat ini, mantan wakil gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan pakar komunikasi politik dari Universitas Erlangga Suko Widodo. Mas Emil, Mas Suko selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir dalam distribusi kami kali ini. Mas Emil, Golkar sudah nyatakan deklarasi dari PAN sudah fix mau dukung juga. Kemudian dari partai Golkar, Demokrat dan PAN, nah tiga itu. Tinggal Gerindra, suara gimana? Insya Allah komunikasi dengan partai Gerindra tentu telah terjalin dengan baik pada saat partai-partai Kim mengambil sebuah keputusan. Jadi, ya kami meyakini bahwa insya Allah partai Koalisi Indonesia Maju akan bersama, bahkan PSI juga memiliki kursi di Jawa Timur dan insya Allah juga mengindikasikan dukungan kepada pasangan kami. Oke, tapi sudah ada sinyal nih lawannya datang dari PKB, sudah ngusulin nama Kiai Barzuki dan potensialnya juga akan ada satu sosok perempuan untuk bisa mengimbangi posisi Boko Viva. Ngeresponnya gimana tuh? Ya, tentunya kita mengapresiasi akan menjadi sahabat dalam bersama-sama mewujudkan demokrasi yang berkualitas di Jawa Timur dan Indonesia. Ini terasa percaya diri karena melihat survei yang sampai sekarang posisi Mas Emil dan Boko Viva terbilang cukup tinggi dibandingkan nama-nama lain atau ada faktor lainnya sebetulnya? Ya, intinya kita memiliki sebuah optimisme yang dilandasi niat baik kita hubungan baik dengan segedap warga dan juga jejaring tokoh insya Allah ada alasan untuk optimis dengan tetap menghargai proses-proses demokrasi yang ada. Oke, kalau analisis Mas Suko gimana melihat ini? Karena kan kalau melihat salah satu lembaga survei, Arsi bilang untuk posisi Cagup Jawa Timur, Kofifah unggul cukup besar 42,1 persen. Nama Mas Emil 35,7 persen untuk posisi Cagup. Kan untuk melawan tokoh yang diusung PKB potensinya Kiai Barzuki atau sosok perempuan itu gimana melihatnya? Ya, kalau merujuk berbagai riset memang pasangan Ibu Kofa dan Mas Emil cukup unggul. Saya justru melihat hal yang terakhir karena riset itu dinamis, yang kedua yang belum terungkap adalah pendekatan kualitatif di dalam riset. Seringkali kita terjebak dalam angka-angka. Tetapi melihat dari 5 tahun dan kemudian puncaknya saya kira hasil pilpres itu menjadi satu catatan penting. Jika memang Mas Emil mendapat dukungan dari Kualitas Indonesia Maju, saya kira semacam tanpa tanding untuk melampaui itu. Nah, problemnya sekarang apakah Gerindra juga memberikan dukungan, tetapi secara fan base ya, jadi bergantungan partai. Saya kira pasangan Kofa dan Emil ini pasangan yang cukup kuat, sangat kuat lah saya mengatakan itu. Sejalaun ini memang belum ada tokoh-tokoh yang bisa menandingi kedua beliau. Oke. Terbilang cukup kuat, tapi untuk memastikan bahwa posisinya akan tetap solid sampai di hari pemilihan itu apa yang harus dicermati menurut Anda, Mas Uko? Ya, tentu saja simpul-simpul itu. Misalnya kita tahu bahwa jumlah pemilih milenial itu kan sekitar 39 persen, nggak salah ya, di Jawa Timur. Ini yang kadang-kadang tidak tertangkap di dalam riset. Dan orang-orang ini saya kira kedua tokohnya kan punya digital presence. Kalau kami kan meneliti di situ, posisi digital presence itu cukup tinggi ya. Kedua, baik pas Emil kan rajin di media sosial begitu koba. Artinya ini kan yang di dalam riset kami yang terakhir bahwa sebagian besar anak muda bahkan mendekati angka 90 itu mengambil keputusan setiap kali di dua digital itu. Nah, tinggal bagaimana digital itu kemudian diungkapkan dalam mengajak mereka untuk masuk ke TPS. Karena seringkali kan yang digital itu agak menjauhi TPS. Oke. Dari partai-partai kan sudah ada menyatakan dukungan ya Mas Emil, tapi kalau dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi secara langsung menyatakan dukungan kepada Mas Emil dan Bukoviva maju di Pilgub Jawa Timur, sudah ada disampaikan secara langsung nggak tuh? Saya rasa bisa ditebak lah. Bukan sesuatu yang kami sampaikan secara gamblang ya di publik. Tapi itu juga pasti akan berpengaruh juga kan terhadap semangatnya Mas Emil dan Bukoviva kalau ternyata secara langsung menyatakan dukungan di Pilgub Jawa Timur nanti untuk keduanya. Ya, tentu segala dukungan tentunya punya makna yang luar biasa dan beliau adalah tokoh-tokoh yang menjadi panukan kami. Terakhir Anda juga bilang kewartawan komunikasi dengan partai lain juga masih terbuka terutama dengan PDI Perjuangan. So far gimana tuh Mas? Maaf, bisa diulang? Untuk komunikasi dengan partai politik lain terutama dengan PDI Perjuangan untuk usungan Mas dan Bukoviva di Pilgub Jawa Timur, proses komunikasinya masih terlanjur sampai dengan saat ini? Oh ya, mereka telah berkomunikasi dengan Bukoviva dan saya juga berkesempatan untuk bisa bersilat rahmi juga. Oke, peluang PKB untuk kemudian menyaingi pasangan Bukoviva dan Mas Emil ini. Gimana cara Anda membaca ini semua Mas Emil? Ya, sekali lagi kalau kita bicara konfigurasi partai, kita memang karena kebersamaan Bukoviva dan saya pada saat Pilpres, ini tentu juga ada komunikasi yang lebih dulu terjalin. Kita tahu bahwa empat partai Koalisi Indonesia Maju sebenarnya sudah mengusung Bukoviva dari beberapa bulan yang lalu. Bahkan ada yang dari bulan, kalau tidak salah dari Desember ya, November-Desember lalu. Jadi tentu wajar bahwa ada komunikasi yang terjalin lebih dulu, maka dikongklusi lah, istilahnya dituntaskan lebih dulu. Bahwa kemudian ada partai-partai yang kemudian masuk, itu memang wajar bahwa kemudian komunikasinya dilakukan menyusul, itu bukan apa-apa, itu hanya sekedar mana yang komunikasi duluan. Baik, singkat saja Mas Suko, untuk kan PKB bisa melawan pasangan Kofiva Emil ini, seberapa besar menurut Anda? Singkat saja. Ya, saya kira PKB kalau Pak Marsuki Maju cukup berpengaruh, KIA ini juga cukup kuat ya, di berbagai perdesan. Kita tahu bahwa angka PKB juga menjadi top score, dia mencapai sekitar di atas 20 persen gitu, artinya juga cukup kuat juga PKB di Jawa Timur. Oke, Mas Suko, terima kasih. Mas Emil Dardak juga terima kasih, sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Selalu semuanya, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore.